Halo semuanya, ketemu lagi di youtube channel Anik Kitchen Di video kali ini saya mau membuat cheese pound cake Nah mau tau cara buatnya seperti apa Jangan lupa ditonton hingga akhir ya Dan jangan lupa juga untuk di like, di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak Dan yang baru singgah jangan lupa di subscribe dulu ya Terima kasih Di sini saya pakai 2 wadah dan saya akan pisahkan putih telur dan kuning telur sebanyak 3 butir Kalau sudah seperti ini, saya akan ambil yang putih telur dulu Di sini saya sudah siapkan gula sebanyak 8 sendok makan Tapi saya pakainya hanya separuh saja ya Lalu ini di mixer sampai betul-betul kaku atau mengembang Tuang gulanya sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Kalau sudah mengembang seperti ini, matikan mixernya Kalau putih telurnya sudah mengembang dan dibalik seperti ini tidak jatuh Itu tandanya sudah bagus ya Lalu ini akan saya sisihkan dulu Kembali ambil wadah berisi kuning telur Tuang sisa gula pasir tadi Lalu masukkan 1 bungkus margarin Tapi di sini saya pakai separuh dulu ya Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Dan 12 sendok makan tepung terigu Tambahkan juga 2 tetes pewarna makanan Di sini saya pakai yang warna kuning Lalu ini di mixer dengan kecepatan rendah Ini di mixernya hanya tercampur merata saja ya Tidak terlalu lama Dan saya tambahkan lagi sisa margarin tadi Ini di mixer lagi sampai semuanya tercampur merata Cukup 1-8 menit saja Nah kalau sudah seperti ini Matikan mixernya Saya akan mengaduknya dengan spatula Lalu tambahkan keju oles Di sini saya pakai setengah bungkus saja ya Yang beratnya 170 gram Maaf saya lupa mencantumkan gambar kejunya di video awal Lalu ini diaduk semuanya sampai tercampur merata Boleh memakai mixer Masukkan putih telurnya secara bertahap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau semuanya tercampur merata seperti ini Ini siap kita panggang Siapkan loyang yang ukuran 18 cm Dan ini sudah saya olesi dengan mentega Dan saya beri baking paper sedikit Biar memudahkan nanti untuk keluarkan kuenya ya Lalu ini adonannya dituang semua ke dalam loyang Lalu dihentakkan sebentar Dan ini siap dipanggang atau di oven selama 25 menit Dengan api sedang saja ya Setelah 25 menit Ini saya pindahkan lagi ke loyang tengah Selama 10 menit Tapi kalau pakai oven Api atas dan bawah Tidak perlu dipindahkan seperti ini ya Karena saya pakai oven tangkring Jadi ini harus dipindahkan Biar di atasnya itu ikut masak Dan tidak lengket Setelah 10 menit Ini sudah masak Dan lihat di atasnya itu agak kekuningan Dan mateng ya Warnanya juga sangat bagus Kalau sudah dingin seperti ini Ini akan saya keluarkan dari loyangnya Lalu buka baking papernya Nah karena cheese pawn cakenya sudah dingin Ini saya taburi dengan gula halus Lalu beri si manis cherry Atau hiasan seperti ini ya Ini susai selera Dan ini siap untuk dihidangkan Nah cheese pawn cakenya ini Wangi banget dan ekonomis banget ya Hanya menggunakan 3 telur Dan ini hasilnya sangat memuaskan Kelihatan dari bolunya Atau cheese pawn cakenya ini Lembut banget Cheese pawn cakenya ini betul-betul enak Manisnya pas Dan dari wanginya itu Bikin tidak berhenti makan ya Ini ingin dimakan terus Dan ini sangat lembut Kelihatan dari potongan Potongannya ya Seperti ini Dan ini ekonomis juga Bikinnya hanya menggunakan telur 3 Dan tidak terlalu banyak bahan Tapi rasanya enak sekali Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya